Intro Julang Idul Fitri, DPP LDI mengadakan silaturahim rutin tahunan dengan wartawan di kantor DPP LDI Patal Senayan. Dalam acara yang dikemas dengan buka puasa bersama tersebut, LDI dan para wartawan berdiskusi banyak hal. Dalam sambutannya Ketua Umum DPP LDI J.H. Criswanto Santoso menghimbau masyarakat untuk mematuhi larangan mudik dari pemerintah. Saya sendiri berharap untuk warga LDI mohon untuk bisa menahan diri. Untuk tidak mudik dulu barangkali, karena hal ini sebetulnya ini mengikuti dari koidah fikihnya, yaitu meninggalkan madorot itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Silaturahim, untuk kita melakukan mudik memang ada manfaatnya. Tapi ada potensi madorot yang besar, yaitu dengan berkembangnya pandemi COVID-19 yang akan semakin menyebar. Sekarang ini tren kenaikan penggunian rumah sakit dan jumlah penderita juga semakin tinggi. Maka kita perlu hati-hati, mensikapi mudik ini, tahan diri dulu untuk kita tetap menerapkan protokol dengan 5M-nya. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir dan bersabun, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi kegiatan-kegiatan di luar. Itu tetap kita lakukan dengan bijak, karena itu adalah dengan tujuan kemaslahatan umat, yaitu untuk tidak menyebarnya COVID-19 ini, sehingga masalah-masalah krisis kesehatan ini segera bisa terselesaikan. Menurutnya pandemi COVID-19 adalah cobaan yang harus dijalani dengan lapang dada. Namun perlu ada ikhtiar dan tawakal. Salah satunya dengan menaati peraturan dan imbauan dari pemerintah. Menurut Griswanto Santoso, bila COVID-19 tidak tergendali bisa berdampak menjadi krisis ekonomi dan sosial yang bisa menghancurkan bangsa. Dengan membantu pencegah penyebaran COVID-19, harapannya ekonomi Indonesia bisa segera pulih.